Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa setia, jumpa lagi bersama saya di channel Kapiang Duo Channel yang selalu memberikan informasi dan inspirasi-inspirasi terbaru Serta ide-ide kreatif lainnya bagi anda semua Pemirsa setia, tahukah anda salah satu sifat dari air? Yaitu, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah Tetapi, setujukah anda dengan teori atau pendapat seperti ini? Air di satu wadah akan mengalir dari rendah ke tempat yang lebih tinggi Tanpa memakai bantuan atau memakai tenaga air itu sendiri Saya rasa anda mungkin tidak setuju Karena mana mungkin ada air yang bisa naik ke atas Tanpa ada dorongan atau bantuan dari sumber yang lain Tetapi, saya setuju dengan pernyataan ini Mengapa begitu? Karena di video kali ini saya akan membuat Pak air Tanpa menggunakan tenaga listrik Atau free energy water pump Yang proses cara kerjanya Sama persis dengan metode atau pernyataan tersebut Anda penasaran kan? Kalau anda ingin tahu cara proses kerjanya Sebaiknya anda ikuti video ini sampai tentas Tetapi sebelum kita lanjutkan Bagi anda yang belum melakukan subscribe ke channel ini Silakan anda tekan dulu tombol subscribe di bawah video ini Agar anda tidak ketinggalan informasi dan inspirasi-inspirasi terbaru dari channel ini Dan bagi anda yang telah melakukan subscribe ke channel ini Saya ucapkan banyak terima kasih Karena subscribe yang anda berikan sangat mendukung atau sangat bermanfaat bagi kemajuan channel ini Baik, mari kita lanjutkan videonya Baik, pemirsa setia Sebelum pompa air free energy kita buat Atau pompa air tanpa listrik akan kita buat Sebaiknya saya jelaskan dulu teori dari Atau cara kerja dari pompa air ini Cara kerjanya seperti ini Saya bisa gambarkan seperti ini Pertama kita buat dulu Batang pompa airnya Dari pipa paralon Atau ukurannya terserah anda Bisa yang ukuran besar atau kecil Kalau yang besar untuk kolam yang lebih besar Atau kalau yang kecil bisa kita gunakan untuk akwarium Lalu kita buat Lalu kita buat Batang Dari Pompanya Ini kan di dalam dari Pompah Batang pompa tersebut Di dalamnya Seperti ini Ini Tusennya atau klepnya Yang akan memompah dari air dalam pompa tersebut Atau dalam pipa paralon ini Ini permukaan air Ini permukaan air Misalnya ini permukaan air Nanti saya di video Cara kerja Cara membuat pompa ini Akan saya jelaskan Bagaimana cara membuat Tusen ini Atau membuat klep ini Bagaimana cara membuat klep ini Supaya airnya bisa naik Di pompa Yang kita jelaskan disini Yaitu Bagaimana air ini naik Sendiri Ke atas Dari permukaan airnya disini Bisa naik ke atas Secara kerjanya seperti ini Disini Dari Pipa pompa Air ini Kita beri dulu Seperti penyangga Dari baling-baling Kita beri ini Baling-baling Setelahnya Seperti ini Kincir Atau semacam kincir air Kita buat dulu kincirnya Seperti ini Kita buat kincirnya seperti ini Seperti ini Lalu Pompa air ini Kita beri Air Air ke luarnya Saluran air ke luarnya disini Seperti ini Disini Di Porosnya Kita kasih tuas Untuk Tuas ini berguna untuk Pengangkat dari Atau menggerakkan Pompa air ini Ke atas Ke bawah Ke atas ke bawah Kita sambungkan Dengan tali Atau sambungkan ke sini Disini misalnya Disini misalnya Kita kasih Seperti Lahar Atau penyangkut Dari Tali ini Nanti di video Di video Di video cara membuat Atau di prakteknya Nanti Akan kita jelaskan Bagaimana proses Sebaiknya Proses lebih jelasnya Ini sebagai Gambarannya Saja dulu Agar Anda Bisa lebih paham Dan Anda bisa Mempraktekannya Sendiri Di rumah Anda masing-masing Kayak inilah gambarnya Ini bisa 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 Ini di dalam Aquarium Atau di dalam Kolam Bagi Anda yang tinggal Di perkotaan Yang tidak punya Aliran air Untuk Kolamnya Bisa membuat Cara Seperti ini Jadi Proses kerjanya Seperti ini Apabila Airnya Ini jatuh Ke sini Dari sini Airnya jatuh Keluar air Dari sini Maka Airnya Keluar Di sini Otomatis Kincir air Ini akan Berputar Akan Berputar Dan Dan putaran Dari kincir Air ini Akan Menggerakkan Tuas Dari Pompa Air yang Kita buat Ini Seperti ini Ini Berputar Seperti ini Di dalamnya Otomatis Tali ini Bergerak Atas Bawah Atas Bawah Nah Itu pun Sebaliknya Sama halnya Dengan Pompa Batang Pompa Yang di dalam Dari pipa Paralun ini Akan bergerak Atas Bawah Hal tersebut Bisa Menyebabkan Air dari Dalam Pipa Yang ada Dalam pipa Ini Karena ada Dorongan Atas Bawah Atas Bawah Air ini Akan naik Akan naik Melalui pipa Ini Melalui ini Akan naik Lalu Airnya Keluar Terus Kembali Memutar Baling Baling Atau Kincir Air ini Kincir Air ini Pun Berputar Dan Menggerakkan Dari Pompa Yang kita Buat Nah Seperti Itulah Sistem Cara Kerja Dari Pompa Air Free Energi Yang Akan Kita Buat Bermisa Setia Mungkin Dari Sini Anda Sudah Paham Cara Kerjanya Seperti Nah Inilah Cara Kerja Pempa Air Ini Saya Buat Bertujuan Untuk Bagi Anda Yang Punya Kolam Ikan Yang Tidak Mempunyai Aliran Air Yang Bagus Atau Bisa Anda Pakai Cara Seperti Ini Atau Aquarium Juga Bisa Kita Pakai Seperti Ini Kita Tidak Perlu Memakai Energi Listrik Lagi Dah En San Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh